Ternyata air berkas rebutan mie instan punya kasih aja yang tak terduga Pemirsa siapa sih yang tak suka dengan mie instan? Hampir semua orang menyuagai mie instan Saat waktu berbelanja bulanan tiba mie instan selalu ada dalam troli belanjaan bukan? Ya selain karena harganya yang murah Mie instan juga memiliki banyak warisan pari rasa yang enak Pemirsa, meski sebagian orang ada yang menghindari mengkonsumsi mie instan ini Dengan alasan karena mie instan tidak sehat Apalagi air berkas rebusannya Dan kebanyakan orang yang akan memilih untuk membuang air bekas rebusan mie instan tersebut Serta menggantinya dengan air yang baru Padahal pemirsa, air bekas rebusan mie instan ini juga memiliki banyak khasiat yang luar biasa Diketahui bahwa air rebusan pertama mie instan akan mengeluarkan minyak dan jad kimia lainnya yang terkandung di dalam mie tersebut Tapi perlu diketahui pemirsa, sebenarnya bahan kimia yang terkandung di dalam mie instan tidak hilang 100% Jad kimia tersebut hanya akan berkurang sedikit dan sisanya masih terkandung di dalam mie Kandungan minyak, bahan pengawet MSG dan jad warna masih akan tetap menempel pada mie Yuk langsung saja kita simak dari tayangan kreator apa manfaat dari air bekas rebusan mie instan ini Pertama manfaatnya, dapat untuk merendam kacang atau sayuran Jadi biasanya Anda merendam kacang atau sayuran dengan air Sekarang cobalah merendam dengan air sisa rebusan mie instan Jadi akan lebih cepat empuk, cepat masak Kemudian untuk menyiram tanaman Beberapa peneliti menunjukkan penyiraman tanaman dengan air rebusan mie instan Ternyata memberi manfaat positif Tanamannya lebih cepat subur Yang kedua, mencuci piring kotor Pasti Anda kaget manfaat yang satu ini Masak sih, air rebusan mie instan bisa digunakan untuk mencuci piring kotor Wow, air rebusan mie instan ternyata sangat bagus untuk menghilangkan noda pada piring Karena ada jad kandungan yang ada pada air rebusan tersebut Yang keempat, merendam kaki Jika kaki Anda sakit, cobalah merendam dengan air bekas rebusan mie instan Pasalnya air bisa meredakan nyeri pada kaki Jadi cara Anda harus menghangatkannya kembali air rebusan tersebut Sebelum digunakan Tidak perlu lepot-lepot pergi ke salon jika rambut berkilau Anda hanya perlu menggunakan air rebusan mie instan pada rambut Rendam rambut Anda selama 10 menit Lalu cuci dengan sampo dan bila sampai bersih Demikian yang disampaikan PT. Kreator Semoga tayangan-tayangan yang Anda dapat menyenangkan Dimana saja Anda berada Selamat menikmati